Hamas, Fatah, dan Jihad Islam memiliki peran yang signifikan dalam dinamika politik Palestina. Menurut sumber yang ditemukan, baik Hamas maupun Fatah dianggap dominan dalam konteks politik Palestina. Mereka merupakan unsur yang paling mendominasi dinamika nasionalisme Palestina. Video kali ini kita akan membahas tentang Hamas, Fatah, dan Jihad Islam Palestina. Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang didirikan pada tahun 1987 sebagai cabang dari Ihwanul Muslimin Mesir. Hamas menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina dan berjuang untuk membebaskan seluruh Palestina dari sungai ke laut. Hamas memiliki sayap politik dan militer, yang terakhir dikenal sebagai Brigade Izzuddin Al-Qasam, dan Hamas telah melakukan serangan terhadap sasaran sipil dan militer Israel, termasuk serangan roket dan bom bunuh diri. Beberapa tokoh penting Hamas antara lain. Yang pertama, Sheikh Ahmad Yassin, yaitu pendiri dan pemimpin spiritual Hamas, yang dibunuh oleh Israel pada tahun 2004. Kedua, Khaled Mesal, kepala biropolitik Hamas, yang pernah menjadi target pembunuhan oleh Israel pada tahun 1997. Dan ketiga, Ismail Haniyeh, yang merupakan perdana menteri Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, yang memimpin pemerintahan Gaza sejak tahun 2007. Hamas memenangkan pemilihan Parlemen Palestina pada tahun 2006, tetapi menghadapi penolakan dari Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Arab, yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Hamas juga bersaing dengan Fatah, gerakan nasionalis Palestina yang lebih moderat dan mengedepankan negosiasi dengan Israel. Hamas dan Fatah telah terlibat dalam konflik bersenjata dan politik, yang memecah Palestina menjadi dua wilayah, tepi barat yang dikuasai Fatah dan Gaza yang dikuasai Hamas. Fatah adalah sebuah organisasi politik dan militer Palestina yang didirikan pada tahun 1959 oleh Yasser Arafat dan beberapa rekannya. Nama Fatah adalah singkatan dari Harakat Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini, yang berarti Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Fatah memiliki tujuan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan menciptakan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Fatah memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Palestina. Fatah adalah salah satu anggota utama dari Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang didirikan pada tahun 1964. Fatah juga memiliki sayap bersenjata yang dikenal sebagai Pasukan Pembebasan Palestina atau PLA, yang melakukan berbagai operasi militer dan serangan terhadap Israel. Fatah juga terlibat dalam proses perdamaian dengan Israel, seperti penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, yang mengakui hak Israel untuk hidup berdampingan dengan Palestina. Fatah saat ini dipimpin oleh Mahmoud Abbas, yang juga menjabat sebagai Presiden Palestina dan Ketua PLO. Fatah dan Hamas memiliki perbedaan ideologi, strategi, dan visi tentang masa depan Palestina. Sedangkan Jihad Islam Palestina adalah sebuah organisasi paramiliter islamis Palestina yang dibentuk pada tahun 1981 oleh mahasiswa Palestina di Mesir. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Palestina di tepi barat, jalur Gaza, dan daerah lain yang sekarang menjadi Israel. Kelompok ini terbilang kecil dibanding Hamas, tetapi sangat militan dan sering melakukan serangan-serangan terhadap Israel. Jihad Islam Palestina dipengaruhi secara ideologis oleh revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dan mendapat dukungan finansial dan militer dari Teheran. Kelompok ini menolak solusi dua negara dan menganggap Israel sebagai musuh utama Islam. Kelompok ini juga bersaing dengan Hamas, yang lebih pragmatis dan berpartisipasi dalam proses politik Palestina. Hamas, Fatah, dan Jihad Islam memiliki peran yang signifikan dalam dinamika politik Palestina. Menurut sumber yang ditemukan, baik Hamas maupun Fatah dianggap dominan dalam konteks politik Palestina. Mereka merupakan unsur yang paling mendominasi dinamika nasionalisme Palestina. Meskipun demikian, perbedaan pandangan dan pendekatan keduanya seringkali memengaruhi proses perundingan dan kebuntuan politik di wilayah tersebut. Dengan demikian, kedua kelompok ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Palestina, sementara Jihad Islam Palestina juga memiliki peran penting dalam perlawanan bersenjata melawan Israel. Hubungan antara Hamas, Fatah, dan Jihad Islam di Palestina telah ditandai oleh persaingan politik dan perbedaan pendekatan. Meskipun ketiganya pernah terlibat dalam konflik internal, mereka juga telah melakukan upaya untuk bekerjasama, terutama dalam konteks pemilu Palestina. Pada tahun 2023, Hamas dan Fatah setuju untuk langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan pemilihan umum Palestina berlangsung seperti yang direncanakan, termasuk pemilu parlemen dan pemilu presiden. Mereka juga menyetujui untuk membebaskan para tahanan politik dan memungkinkan kampanye tak terbatas. Selain itu, hubungan antara Hamas, Fatah, dan Jihad Islam juga dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan dinamika politik internal Palestina. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini semoga video ini dapat menambah wawasan kalian semua. Dan semoga kalian selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.